Jangan pikir, nge-jim itu tujuannya cuma gedein badan. Olahraga itu bukan hanya tentang bentuk badan guys, ada hal yang gak kalah penting dari sekitar bentuk. Walaupun ya, menurut sebagian orang, bentuk juga penting, kayak misal buat mereka yang ngikutin kompetisi binaraga. Tapi ya, secara otomatis, pasti bentuk juga bakal terjaga, kalau misalkan olahraga yang kita jalani itu tepat dan juga konsisten. Nah, di samping bentuk, ada hal yang gak kalah penting, yaitu kesehatan dan kekuatan. Karena ini bakal berefek ke jangka panjang, mungkin hasil atau manfaatnya gak bakal kalian rasain langsung ya, satu atau dua hari setelahnya. Tapi ini bakal berasa di kemudian hari, dan ya cukup banyak manfaatnya, kayak misal daya tahan tubuh jadi kuat, gak gampang sakit, gak gampang capek, badan kerasa enteng dan seger, dan lain-lain masih banyak lagi manfaatnya. Dan gue juga sangat menyarankan ke kalian buat jalanin olahraga yang namanya gym. Nah, tapi kenapa harus gym? Karena simpelnya, nge-gym itu bisa berefek sampai kalian tua. Dan kalau kita membangun otot, tulang kita juga akan terjaga. Jadi kalau misal kita udah tua pun, kita tetap bisa beraktifitas dengan lancar. Dan udah banyak juga buktinya, dan gue juga belajar dari mereka-mereka yang udah lakuin hal ini. Banyak juga video-video di social media yang lewat di berenda gue, yang isinya para orang tua yang mereka itu ngasih nasihat ke kita anak muda buat lakuin olahraga terutama nge-gym. Tapi, kalau misal olahraga permainan gimana bang? Kayak misal sepak bola, pedminton, renang, nyepeda, dan lain-lain lain. Ya, itu juga gak apa-apa sih menurut gue. Apalagi kalau bisa bawa manfaat lebih, sampai bisa menghasilkan uang misalnya. Itu menurut gue bagus banget sih. Kayak misal dari kalian mengikuti kompetisi, atau mengajar, dan lain-lain lain. Tapi tetap sih, gue saranin tetap imbangin sama workout, atau nge-gym. Karena kebanyakan olahraga permainan itu sifatnya kardio, bukan membentuk otot. Jadi ya, menurut gue tetap harus imbangin sama olahraga yang membentuk otot. Dan sebagai contoh, ini juga pernah kejadian ya, sama Om Deddy Gorbuchar. Jadi, dia pernah cerita di salah satu podcastnya, kalau dokternya pernah bilang yang intinya, sejauh ini, ternyata otot itu berperan penting di badan dia. Kalau seandainya dia gak membangun otot, dia udah gak bisa jalan. Karena ya, tulang belakang itu bermasalah. Dan gue belajar dari kejadian ini, bahwa otot itu sangat membantu dan berperan penting buat jangka panjang. Dan badan kalian gak harus atau wajib gede kok. Selama kalian bisa jaga pola makan, latihan teratur, dan konsisten, itu udah cukup sih menurut gue. Gak harus sampai badan yang gede kayak bina raga gitu. Dan menurut kalian, cewek-cewek juga gak usah takut. Kalau kalian natural, alias gak pakai obat-obatan kayak steroid, dan lain-lain. Badan kalian gak bakal berotot kayak cowok, kayak gini misalnya. Nah, justru kalian bakal dapat badan yang kayak gini. Jadi, kesimpulannya, tetap olahraga guys. Dan saran dari gue, apapun olahraganya, tetap imbangin dengan workout atau nge-gym. Dah, gitu aja. Makasih yang udah nonton. Terima kasih. Terima kasih.